Cuaca ekstrem menukar handapan di basisir Pakidulan Palabuan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Tisaprak, Sawataraminggu, Katompernaken, ngabaluekarken hasil cangkingan lauk-laut para pemayang nyirorot. Kukitunel, sajumlahing pemayang lewih milih nyangcang parahuna di Dharmaga. Sajumlahing pemayang di basisir Pakidulan Palabuan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Tebisa, Balayar, Balukarhawa, Anu Tebisa, Dileleba, turta lambak sagara anu motah tepika jangkung na genep meter. Kayan sarupak itu teh matak senggah para pemayang tradisional anu makai parahu letik bikin balayar. Lian tiseset nalika ngala lauk balukar kayan kapal atawa parahu na angkleng-angklengan, lambak anu jangkung na opat meter bisa ngabalukarkan parahu letik tijungkir. Kayan sarupak itu teh kacida ngabahayakan keseramatan para pemayang. Kukituna, stok lauk di tempat pelelangan ikan pelabuan ratu bikin nyirorot. Herdi, salah seorang pemayang nembraken, dirina gesgena poete bebenangan balukar eta cuaca ekterm, samalah dirina balayar tepika dua mil laut. Kayan sarupak itu teh ngabalukarkan pangasilan anu nyirorot lantaran bangga pikin menang lauk. Kadang-kadang buat sekolah anak doang gitu, sekolah anak, kadang-kadang buat sekolah dapur apa. Kalau cuaca bagus berapa pak? Kalau cuaca bagus 25 lah, 200-300 sehari. Kalau sekarang? Sekarang buru-buru 200-50 sehari gak ada. Kiwari para pemayang lewi milih markirkan parahunan di Darmaga, turta ngomean pakakas pikin ngala lauk anuges mimiti ruksak balukar cuaca ekterm. Budi Setiawan, Bandung TV Budi Setiawan, Bandung TV selamat menikmati